Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jauh-jauh saya Dari Garut, dari Jawa Barat Ingin datang Ke Sumatera Barat Tepatnya di stasiun Solok Teman-teman dapat melihat nih Di depo lokomotif Solok Ada dua lokomotif langka Yang saya akan videokan Terima kasih Uda sudah mengajak Jalan-jalan sini Uda admin Sumaterain Malu-malu dia Masuk Youtube ya Alhamdulillah saya bisa kesini Saya bisa melihat dua Lokomotif langka ini Mahal-mahal ya Dari Garut Terus ke Jakarta naik pesawat Sampai di Padang, dari Padang naik Motor, sampai di Solok Untuk melihat ini nih Karena saya ingin Melihat kondisi terkininya seperti apa Ini lokomotif yang Sungguh luar biasa Yang dulunya Menjadi andalan Di jalur kereta api Singkarat Keren Kita akan coba liput Tonton terus videonya Sampai selesai Depo Lokomotif Solok Di depan saya Ini ada BB2049305 Dan BB2049306 Adik kakak yang saat ini terjebak Tidak bisa kemana-mana Karena jalurnya non aktif Nih BB204 ini Seluruhnya itu ada 17 unit ya Yang TSO ini Disini ada dua Dan 15 nya lagi Itu Wah udah di Iya udah ditanahkan Di Balaisa Padang ya Jadi yang tersisa ini Hanya ada dua Makanya saya jauh-jauh Dari Garut Cuman ingin meliput ini Gitu Nah berbeda dengan Lokomotif-lokomotif Yang ada di kita saat ini Seperti 201, 206, 203, dan 204 Untuk Lokomotif BB204 Ini Buatan dari Swiss Betul? Iya Tapi sekarang perusahaannya Sudah diakuisi oleh Apa tadi? Stadler ya Jadi sudah tidak Memproduksi lokomotif lagi? Sangat disayangkan Menurut saya Ini adalah lokomotif muda Ya masih muda ini Tahun 93 kan? Iya Aduh CC204 Satu aja Yang dari Tahun 77 Itu masih hidup Kalau ini udah Enggak BB204 Penguasa jalur Di Singkarak Dan ini Jalur bergerigi juga Bisa ya Emang bisa tuh Bawahnya ada Roda giginya Bener Untuk angkutan Batu bara pun Pake ini ya Udah Tapi yang Untuk lintas yang bergerigi Oke Nah ini dia Lokomotif BB Apanya tuh? Giginya ada di bawah ya Ada 4 Satu loko Oh satu loko itu ada 4 gigi Nah itu giginya Kok gak keliatan bentar Nah giginya Nah keliatan kan Satu loko itu ada 4 gigi Jadi ini Dari pabriknya udah ada giginya Iya udah Oke Luar biasa Perawatnya emang yang bergerigi Jadi pesat Cuman sayang banget Umurnya pendek ya udah Iya bener Iya bener Tuh liat Perawatannya mahal Perawatannya mahal Tapi lok ini kan Lok canggih juga kan Canggih langkah Paling canggih loh BB204 ini Kalau BB yang disana 303 ya Yang di Itu buatan mana? Sama? Enggak Enggak beda Enggak Gini udah Ini berarti Dia itu Enggak Aktif atau Mulai tidak Dinasnya 2014 Berarti Sekarang udah Ya kurang dari 10 tahun lah ya Harus hati-hati Ini loncatnya Alhamdulillah Jauh-jauh nih Dapet juga BB 204 Ayo udah sini Kalau mau lewat Santai aja Jangan pemalu Nah ini Depo lokomotifnya Kalau Ma hitam Suka disini Enggak? Enggak Enggak ya Paling disini dulu Kalau lok luat dulu Eh 10 C33 Ya beginilah Kondisinya Saat ini Kawan Kurang sehat Ya Bukan kurang sehat lagi Tapi Harapannya ini bisa Dibenerin gak sih Udah Ini lok ini Tergantung sih Pak Soalnya gak ada lagi Produksi Spare partnya Iya bener Spare partnya Masalahnya ya Kan Fabriknya udah tutup ya Ini Jeruannya nih Ini lokomotif canggih Bukan lokomotif Ecek-ecek gitu Nah disini Nah disini Di dalam depo juga Ada dua gerbong Barang GR ya Ini Sedang stabling disini Tapi ya gak bisa kemana-mana gitu Kan jalurnya non aktif Jadi jalur ini itu adalah Jalur non aktif Lintas sawah Lunto Batu Tabal Padang Hingga kesana Ke arah Teluk Bayur Nah ini Lokomotifnya Alhamdulillah ya Tidak sia-sia Saya datang Dari Garut Untuk melihat Lokomotif BB 204 ini Nah ini SLM Swiss Lokomotif Machine Dan ini Diproduksi Tahun 1993 Berarti masih muda ya Lokomotif Yang masih muda Saat ini Masih standby disini Gak tau tuh Bisa di Aktifkan lagi atau tidak Tapi yang jelas Saya udah puas Saya sudah Bisa Berfoto juga Dengan lokomotif-lokomotif ini Logonya masih logo Yang lama Tapi logo ini itu kan Artinya logo yang baru Ya Logo tahun 2010 ke atas ya Atau 2011 ke atas Ini nih Lokomotif-lokomotif Penguasa Tuh Saya pengen coba ke atas Eh pengen lihat Kabinnya ini Kayak gimana ya Bentuk kabinnya ya Ini Penasaran Tadi saya sempat Mencoba Mau masuk ke kabin Keretanya ya Tapi gak bisa Karena dikunci Ya Dikunci dan Susah juga Yang penting mah Saya dari Bandung Sudah tidak penasaran lagi Dari Garut Datang jauh-jauh ya Dari Jawa Barat Atau Nah udah lihat Lok BB ini Buatan Eropa ya Jarang-jarang Lok di kita Buatan Eropa Biasanya Lok Di Indonesia itu kan Buatan Amerika gitu GE Tapi ini kan Bener-bener Buatan Eropa Buatan Swiss gitu Dan ini bukan Lok Ecek-ecek kawan Ini Lok canggih Ya Cuman saya gak tau Sebab umur dia Pendek itu Kenapa Karena Saya gak ahli lah Kalau Menanggapi hal Seperti itu Cuman Ini Lok keren Ini Lok diesel ya Diesel elektrik ya Sorry Diesel elektrik Bukan diesel hidrolik Danur saya ini Lok canggih Foto-foto juga Sudah puas disini Terima kasih yang sudah Nonton video saya Kurang lebihnya Mohon maaf Mohon maaf juga Videonya kurang maksimal Udah makasih banyak ya Mau masuk Youtube gak Enggak lanjut aja Oke Atur Nuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik-baik ya Kalian disini